Kita ke informasi pertama, pemirsa pemerintah meyakini upaya transisi energi dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih baik. Transisi energi juga menjadi salah satu kunci dalam kebijakan pembangunan sektor energi ke depan yang diharapkan dapat mencapai target net zero emission di tahun 2060. Menurut Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Suharsamonu Arfa, Indonesia membutuhkan investasi yang cukup besar mencapai Rp794,6 triliun per tahun untuk melakukan transisi energi. Anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai hal. Salah satunya adalah untuk biaya adopsi teknologi canggih guna menjalankan program transisi energi hijau. Meski demikian, pemerintah mengakui salah satu pekerjaan rumah yang cukup besar dalam upaya percepatan transisi energi adalah mempensiunkan dini PLTU Batubara, serta mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. PR kita yang masih besar sekarang misalnya mempensiunkan dinikan pembangkit-pembangkit listrik kita yang tenaga uap, di sana ada isu teknologi, di sana juga ada isu mengenai refinancing. Kami di Bapak Nas juga mendorong untuk blended finance untuk hal seperti itu. Dan kita juga berharap ke depan kita semakin berkurang dalam mengkonsumsi bahan bakar fosil dan juga akhirnya akan menurunkan importasi kita. Dan mengingat fluktuasi harga energi global yang saya lihat, yang kita sama-sama tahu sekarang terjadi Hamas versus Israel. Dan kita lihat mungkin karena orang, para industri-industri... Terima kasih telah menonton!